Pemirsa seorang anggota polisi di Kabupaten Tapanuli Utara mengajak masyarakat di desanya untuk bercocok tanam dengan menggunakan pupuk cair dari kotoran ternak domba. Penggunaan pupuk cair ini dinilai lebih baik dibandingkan pupuk kimia untuk pertumbuhan tanaman dengan hasil panen yang maksimal. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup wajah semut edesiar ini, sesaat lagi Anda akan menyaksikan dialog semut. Domba, salah satu pilihan hewan ternak yang banyak dipelihara masyarakat dan kotorannya kerap dimanfaatkan sebagai pupuk alami. Berangkat dari pemanfaatan kotoran domba menjadi pupuk, seorang anggota polisi yang bertugas di Satuan Unit Timikor Pol Restapanuli Utara, Aibtu Manahasasi Hombik, berinovasi mengolah kotoran ternak domba menjadi pupuk cair. Keahlian ini ia dapatkan dari seorang akademisi asal Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, yang memperkenalkannya pada sistem pertanian organik di Jawa Barat. Hal ini diimplementasikan Aibtu Manahasasi Hombik untuk mengajak petani di desanya, desa Siborong-Borong II, agar pertanian di Tapanuli Utara bisa lebih maju dan berbasis organik. Jadi kita berusaha membantu petani di Tapanuli Utara dengan modal sedikit, atau dengan hanya modal 5 ribu, sudah dapat membeli 1 liter pupuk kita, yang kita produksi di sini, dan itu sudah cukup untuk memupuk satu rantai sayuran. Jadi hanya dengan 5 ribu, petani Tapanuli Utara sudah dapat memupuk satu rantai tanaman sayuran. Untuk mengolah kotoran domba, Aibtu Manahasasi Hombik mengumpulkan kotoran domba untuk kemudian difermentasikan di dalam bak berukuran 2x2 meter. Kotoran domba yang dikumpulkan selanjutnya dicampurkan dengan sulfur dan urea, lalu didiamkan selama 6 bulan untuk mendapatkan pupuk cair. Dari satu bak fermentasi kotoran domba dapat menghasilkan 6 ribu liter pupuk cair yang dijual seharga 5 ribu rupiah per liter, namun untuk petani di desanya diberikan secara gratis. Aibtu Manahasasi Hombik menambahkan penggunaan pupuk ini hanya membutuhkan 1 liter pupuk cair dicampur dengan 20 liter air untuk disemprotkan ke berbagai jenis tanaman seperti tomat, cabai, maupun jeruk. Penggunaan pupuk cair ini dinilai lebih baik dibandingkan pupuk kimia untuk pertumbuhan tanaman dengan harga pupuk yang murah, namun hasil panen tetap maksimal. Dari Tapanoli Utara, Sumatera Utara, Tulus, Sibuwea, Metro TV Terima kasih telah menonton!